Intro Bertempat di halaman lingkungan sekolah SMA Pasundan Banjaran Kabupaten Bandung Kegiatan Masa Pengendalian Lingkungan Sekolah atau MPLS para siswa-siswi baru tahun ajaran 2023-2024 SMA Pasundan Banjaran dilaksanakan Kegiatan MPLS tersebut diisi dengan sambutan-sambutan simbolis pembukaan dan dilanjutkan dengan pemberian materi dari masing-masing moderator Bu Diana selaku wakase kesiswaan sekaligus ketua MPLS SMA Pasundan Banjaran terkait dengan penyelenggaraan MPLS para calon siswa baru tahun ajaran 2023-2024 di lingkungan SMA Pasundan Banjaran menjelaskan MPLS SMA Pasundan Banjaran diikuti lebih dari 452 siswa Harapan dari diadakan MPLS Namun mudah-mudahan mereka sebelum mengikuti plus pembelajaran bisa beradaptasi dulu dengan lingkungan sekolah terbarunya Dan mengimbau kepada para calon siswa supaya mentaati aturan dari para mentor dan pembimbing supaya di dalam jiwa para calon siswa SMA Pasundan Banjaran melalui kegiatan MPLS akan tumbuh sikap yang baik dan disiplin Di tempat terpisah Kepala Sekolah SMA Pasundan Banjaran dan Asep Wanda Santika di saat dimintai komentarnya tentang kegiatan MPLS di lingkungan sekolahnya menyampaikan Dengan harapan melalui MPLS ini akan menjadikan modal pembelajaran para calon siswa dengan mengikuti pembelajaran Juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh cejaran panitia MPLS dengan harapan kegiatan MPLS bisa berjalan dengan baik dan lancar Situasi kebaru mengharapkan semuanya bisa mengikuti apa yang nanti diberikan atau diajarkan selama sampai satu minggu ke depan dan ini menjadi modal bagi dirinya masih di dalam pengaruhi pembelajaran Ungkapan senang dan bangga pun mengikuti MPLS oleh calon siswa SMA Pasundan Banjaran sebagai berikut SMA Pasundan Banjaran sebagai berikut Dari SMA Pasundan Banjaran Kabupaten Bandung Jawa Barat Agus BR dan IIS kontributor Hadas TV mengabarkan